Pertama, saya kira tidak ada kejutan, karena angka-angka ini sudah beredar cukup lama. Tapi dari sisi tim kampanye dan relawan Hanis Muhammad, kami sangat tenang, penuh rasa damai. Tentunya prihatin atas kondisi demokrasi kita saat ini. Tapi lebih bangga ya, karena kita sudah menunaikan proses kampanye dengan sangat baik, dengan sangat terhormat, dan cukup banyak pencapaian dari timnas Amin istilahnya. Dan kami tidak merasa kalah, kami merasa menang, tapi disabotase. Jadi ada perbedaan yang cukup besar antara kalah dengan menang, tapi disabotase.